Apa yang dimaksud dengan Adverb of Frequency? Adverb adalah kata keterangan sedangkan Frequency adalah intensitas berapa lama atau berapa sering suatu hal itu dikerjakan Jadi Adverb of Frequency adalah kata keterangan yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi Macam-macam Adverb of Frequency yang pertama adalah Adverbs of Definite Frequency Adverb of Definite Frequency adalah Adverb of Frequency yang mendeskripsikan rentang waktu spesifik ketika suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi Dengan kata lain Adverb of Definite Frequency menjelaskan frekuensi waktu yang sudah jelas dan pasti kapan terjadinya Kata-kata yang sering digunakan dalam Adverbs of Definite Frequency adalah Yang pertama adalah Every Dalam bahasa Indonesia, kata Every berarti setiap Kata Every dalam Adverbs of Definite Frequency perlu disambung dengan kata lain Contoh Every day setiap hari Every week setiap minggu Every month setiap bulan Every Wednesday setiap hari Rabu Every weekend setiap akhir pekan Every Sunday morning setiap hari minggu pagi Every Sunday afternoon setiap hari minggu sore Contoh Mari kita lihat beberapa contoh kalimat di bawah ini Yang pertama adalah Nanda goes to her common class every Wednesday Nanda mengikuti kelas common setiap hari Rabu Yang kedua Nanda can play video games every weekend Nanda bisa bermain video game setiap akhir pekan Next number three Nanda goes swimming every Sunday morning Nanda pergi berenang setiap hari minggu pagi Next number four Nanda helps her mom watering plants and cook pork lunch every Sunday afternoon Nanda membantu ibunya menyiram tanaman dan memasak Untuk makan siang setiap hari minggu sore Mari kita lihat rentang waktu dari keempat kalimat ini Yang pertama adalah Yang pertama adalah every Wednesday setiap hari Rabu Ini menandakan kegiatan tersebut dilakukan setiap hari Rabu Ketiga kata ini digunakan untuk menjelaskan berapa kali suatu peristiwa terjadi atau kegiatan dilakukan Once yang berarti satu kali Twice berarti dua kali Three times berarti tiga kali Jika ternyata lebih banyak dari itu Kamu bisa menggunakan angka selanjutnya dengan tambahan times Misal Four times untuk empat kali Five times untuk lima kali Dan begitu selanjutnya For example Nanda has badminton's practice twice a week Nanda berlatih badminton dua kali seminggu Monang goes swimming once a week Monang pergi berenang sekali seminggu Monang walk his dog three times a week Monang berjalan dengan anjingnya tiga kali seminggu Kemudian Yearly Monthly Weekly Daily Hourly Kata-kata tersebut penggunaannya mirip dengan every Namun tidak memerlukan kata tambahan untuk memiliki makna yang tepat Selain itu kata-kata tersebut juga bisa digunakan untuk menunjukkan rutinitas suatu kegiatan atau peristiwa Atau bisa juga digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang dilakukan oleh seseorang For example The teacher will give student exercise for final exam twice yearly The teacher keep checking my homework hourly Guru terus mengecek TRQ setiap jam Yang kedua adalah Adverbs of Indefinite Frequency Adverbs of Indefinite Frequency berlawanan dengan Adverbs of Indefinite Frequency Yaitu waktu untuk menjelaskan frekuensi tidak dinyatakan dengan spesifik Adverbs of Indefinite Frequency menunjukkan frekuensi suatu peristiwa atau kejadian tanpa adanya waktu yang jelas dan pasti kapan terjadinya Dalam Adverbs of Indefinite Frequency Waktu yang digunakan merupakan perkiraan atau rentang antara sekian persen saja Urutan Adverbs of Indefinite Frequency Dari yang selalu 100% dilakukan hingga ke yang tidak pernah 0% adalah sebagai berikut Yang pertama disini ada yang 100% dilakukan yaitu always Always dalam bahasa Indonesia selalu Kata ini digunakan untuk menjelaskan frekuensi yang selalu terjadi dan biasanya dikatakan 100% dilakukan Tetapi seperti yang telah diulas sebelumnya tidak ada waktu yang spesifik mengenai kapan dilakukan atau terjadinya suatu peristiwa For example, cinta always practice badminton after school Cinta selalu berlatih badminton setelah pulang sekolah Selanjutnya ada yang 90% dilakukan yaitu usually Usually itu hampir sama dengan normally dan juga generally Tapi normally dan generally lebih jarang lagi daripada yang usually Jadi kadarnya hanya 80% saja For example, Chandra usually plays Chandra biasanya bermain Johnny normally practice swimming after school Johnny biasanya berlatih berenang setelah pulang sekolah Selanjutnya ada yang kadarnya 70% saja yaitu options For example, I often go swimming with my friends on Sunday Saya sering pergi berenang bersama teman-teman saya di hari minggu Next, ada yang 50% yaitu sometimes Yaitu kadang-kadang Kadang-kadang dilakukan Kadang-kadang juga enggak For example Betari sometimes play basketball with her friends Betari kadang-kadang bermain bola basket dengan teman-temannya Next, ada occasionally Occasionally ini bermakna sesekali For example, I occasionally go jogging on Sunday morning Saya sesekali pergi jogging pada hari minggu pagi Selanjutnya ada yang kadarnya 10% saja Yaitu seldom Seldom yang berarti jarang Seldom hampir sama dengan rally Tetapi rally itu lebih jarang lagi daripada seldom Selanjutnya ada yang 0% yaitu never alias tidak pernah sama sekali For example, I seldom play ice skating Saya jarang bermain ice skating Sissy really go fishing Sissy jarang pergi memancing Or Randy never play football Randy tidak pernah bermain sepak bola Penempatan eight verbs of indefinite frequency dalam sebuah kalimat Penempatan eight verbs of indefinite frequency dalam sebuah kalimat Terkadang dapat membingungkan kita Berikut adalah beberapa rumus kata keterangan Frequency dari eight verbs of indefinite frequency Yang pertama, eight verbs of indefinite frequency dapat diletakkan sebelum kata kerja Untuk membuat kalimat jenis ini Kita bisa menggunakan subject plus eight verbs of indefinite frequency plus verb For example, my father sometimes drinks tea every morning Ayah saya terkadang minum tea setiap pagi My father adalah subject Sometimes adalah eight verbs of indefinite frequency Drink adalah verb Next, I often read in bed at night Saya sering membaca buku di tempat tidur di malam hari They never speak Spanish in class Mereka tidak pernah berbicara bahasa Sepanyol di dalam kelas She always goes to work by motorcycle Dia selalu pergi bekerja dengan menggunakan motor My mother rarely buys vegetables Ibu saya jarang membeli sayur-sayuran Selanjutnya, yang kedua adalah eight verbs of indefinite frequency Diletakkan setelah to be atau be Untuk membuat kalimat jenis ini Kita bisa menggunakan subject plus be plus eight verbs of indefinite frequency For example, I am usually busy at work Saya biasanya sibuk di tempat pekerjaan I adalah subject I adalah be atau to be Usually adalah eight verbs of indefinite frequency He is always happy Dia selalu bahagia They are sometimes happy Mereka terkadang bahagia Nadia is seldom at home Nadia jarang ada di rumah Dan yang ketiga adalah eight verbs of indefinite frequency Diletakkan setelah auxiliary verb Untuk membuat kalimat jenis ini Kita menggunakan rumus Subject plus auxiliary verb Plus eight verbs of indefinite frequency Plus verb For example I will always remember you I adalah subject Will adalah auxiliary verb Always adalah eight verbs of indefinite frequency Remember adalah verb They have never smoked a cigarette Dia tidak pernah merokok sebatang sigaret I can never remember his name Saya tidak pernah bisa mengingat namanya Tidak Tidak Tidak